Pasca kejadian, mahasiswa tewas usai mengikuti diklat mapala Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Menristek Muhammad Nasir melarang segala bentuk kekerasan dan buli di dalam kampus. Jika terbukti melakukan kekerasan fisik, psikis maupun verbal, tak hanya mahasiswa yang menerima sanksi namun pihak manajemen ataupun kampus juga harus bertanggung jawab. Hal itu disampaikan Menristek Dikti Muhammad Nasir saat melakukan kunjungan di Universitas Negeri Semarang pada Jumat siang. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi yang digunakan selama ini dianggap belum membawa dampak langsung terhadap aksi kekerasan. Untuk mencegah terjadinya kekerasan kembali, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi akan berkoordinasi dengan kementerian lain. Jika masih terbukti melakukan kekerasan fisik, psikis maupun verbal, maka yang bersangkutan dan pihak kampus akan mendapatkan sanksi tegas. Semua kekerasan untuk verbal, fisik maupun psikis dilarang. Sudah, harus bersih, tapi tidak boleh lagi hanya kekerasan dalam kampus. Jadi tidak boleh melakukan studi lagi, tidak boleh melakukan kekerasan bersifat verbal, fisik maupun psikis. Ini semua harus kita larang. Dulu memang sanksi selalu diberikan kepada mahasiswa. Sekarang kampus atau manajemen harus bertanggung jawab terhadap ini.